Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu akan menjadi suatu hasil yang akan kita tuai? Jadi karena itu adalah hukumnya yang pasti, jadi baiklah kita untuk melakukan atau memberikan dalam pikiran ataupun tindakan kita sesuatu yang memang seturut dengan kendak Tuhan. Bagaimana caranya tentunya kita harus belajar atau memasukkan firman Tuhan dan hasilnya pasti kalau kita memasukkan firman Tuhan kehidupan Kristus lah yang akan keluar dalam kita punya kehidupan. Terima kasih. Di Galatis itu kita adalah bibit dari Kristus, kalau bibit dari Kristus itu adalah bibit yang benar. Jangan kita menjadi bibit atau menjadi seperti lalang. Kalau kita menjadi lalang kita akan dicabut dan kita akan diikat dan dibakar di dalam api. Begitu juga kita manusia di dalam kehidupan kita. Kalau kita berbuat yang baik, kita akan mendapat atau kita akan melihat akan karakter Yesus yang dia sudah berikan untuk menjadi contoh atau teladan untuk kita. Jadi bibit yang benar adalah bibit kebenaran yang kita taburkan itu adalah bibit yang akan berbuah yang baik. 3 latihan 6-7 dikatakan apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Jadi di dalam kita masih diberikan kehidupan ini ada pilihan. Apakah kita akan menabur yang baik atau yang tidak baik. Nah tentunya kita memilih yang baik. Tapi kita ini manusia yang kecenderungannya menabur yang tidak baik. Nah untuk bisa menabur yang baik, hanya kita bisa hidup kita harus bertersembunyi di dalam Kristus. Sehingga Kristus lah yang menolong kita untuk menabur yang baik. Terima kasih. Kita berada di dunia yang tampak, mengejek dan menipu. Betapa Tuhan memandang perbuatan ganda dan sikap bermuka dua yang ada di dunia kita. Betul sekali kan sekarang kalau kita melihat yang palsu-palsu dimana-mana. Dan jika kita tidak bisa melihat terang dari surga, matahari, kebenaran, kita mungkin akan putus asa. Jika Dibilang diikutipan ini. Dan diingatkan tadi seperti yang teman-teman sudah bawakan bahwa Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuwai. Jadi kenapa penting untuk diingatkan kepada kita apa yang kita perlu tabur. Dibilang setiap momen, waktu berharga dan berbobot dengan konsekuensi kekal. Jadi saudara-saudara kita orang buat yang negatif ataupun positif, konsekuensinya kekal. Tidak sembarang. Satu kata salah, kita orang bertanggung jawabkan itu. Dan itu dampaknya kekal. Kita orang mau menuju kehidupan kekal atau kematian kekal. Dan jika kita melakukan apa yang benar, pastilah yang kita tuwai kehidupan. Karena di sini Dibilang Yesus Jamin dan Yesus itu hidup. Sehingga kita pun akan hidup kalau kita menabur kehidupan, benih-benih kehidupan atau kebenaran. Terima kasih. Kita renungkan ini ya, kita fokus kita punya kehidupan sehari-hari. Di mana kita punya pilihan itu menentukan apakah kita mau panen lalang atau gandum. Tapi ketika kita belajar firman Tuhan ini, kalau kita mau panen lalang itu pilihan yang salah. Karena sejauh ini firman Tuhan yang kita dapat selalu menentukan kita kepada supaya kita berbobot. Dan supaya kita dapat panen gandum yang dimana Tuhan inginkan. Sehingga Tuhan kasih kebenaran supaya kita bisa pilih dan kita bisa berbuah dan bisa panen. Waktu Tuhan itu sedang kedua kali dia bisa panen gandum, bukan halang. Jadi yang buat kita di sini, usahakanlah kita semua bisa menjadi gandum. Karena itulah yang Tuhan inginkan terima. Bagaimana apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Kalau kita tabur hal-hal yang baik, tentunya kita akan tuai hal-hal yang baik. Tapi sebaliknya, kalau kita tabur hal-hal yang tidak baik, kita juga akan tuai dengan hal-hal yang tidak baik. Dan setelah tiba saatnya, hari penghakiman, apakah kita masuk gandum atau lalang, itu semua adalah pilihan kita. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus selalu berbuat baik dan selalu menurut akan segala perintah Tuhan. Jadi yang saya renungkan kemarin adalah bagaimana kita punya hari demi hari ini, pilihan demi pilihan perkataan dan perbuatan kita itu punya konsekuensi kekal. Antara konsekuensinya kita hidup kekal atau mati kekal. Kadang-kadang kita tidak pikirkan apa yang keluar, apa yang kita bikin. Orang sepelekan, tapi ingat, setiap perkataan, setiap tindakan, dan motif dalam hati, semua dari detik demi detik hidupan kita, hanya dua konsekuensi kekal kematian atau kekal kehidupan. Itu pilihan kita. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Biarlah kita bisa menuai gandum untuk Kristus. Terima kasih. Perisinya itu, apa yang ditabur, apa yang dituai. Jadi selama waktu kita belum masuk kubur, kita harus merenungkan kasih kemuruan Tuhan dan kasih setiapnya. Dan setelah keringat itu, kita harus menjaga kata-kata kita dan menjaga perbuatan kita. Karena kita itu hidup sama janji yang melingkari saktan di mana Yesus itu hidup. Menjaga kita punya kata-kata dan tindakan, karena dengan kita punya kata-kata yang tindakan ini, kita itu bisa saja menabur yang baik atau yang tidak baik. Dan dengan kita menabur apa yang baik dengan apa yang jahat itu atau yang tidak baik itu, hasilnya itu, hasilnya itu bukan sementara, tapi itu hasilnya kekal. Karena yang tidak baik itu kematian kekal, yang baik itu kehidupan kekal. Dan kita itu harus bisa melihat matahari kebenaran, supaya kita itu, dengan menurut itu, kita ada jaminan untuk kita bisa hidup. Nah, apa yang ditabur orang itu yang akan dituai. Dan perkataan ini juga berlaku di hukum alam. Ya kan? Nah, apa yang ditabur? Nah, kalau dalam bukas 8.11 itu, firman Tuhan adalah, ebony adalah firman Tuhan. Nah, yang kita tabur itu adalah firman. Firman. Dan firman itu dari mana? Nah, dari mainnya Tuhan. Dan mainnya Tuhan itu, kalau kita tahu itu kan karakter. Nah, kehidupan kitalah, yang kita hidupkan sehari-hari itu adalah, kalau kita ditaburi firman Tuhan, kita akan menghidupkan kehidupan Kristus. Dan itulah kita sedang menabur benih yang baik, firman Tuhan. Selain itu, kita menabur lalang. Terima kasih. Dibilang bahwa setiap saat dalam waktu kehidupan kita ini sangat berharga. Dan setiap kita punya kataan dan tindakan kita, itu antara kita menabur lalang atau menabur gandum. Dan dia punya pengaruhnya, sifatnya kekal. Tapi tergantung, ada dua kekal kan, antara kehidupan kekal atau kematian kekal. Dan kita tidak bisa untuk mengatur atau merencanakan apa yang kita mau tabur. Yang kita hanya bisa menabur apa yang benar, dibilang kalau kita bersembunyi di dalam Kristus. Terima kasih.